Demo Jokowi Endgame, kosong melompong. Fadlison, singgung kinerja intelijen negara, bikin malu. Publik yang dilakukan oleh para pejabat terkait dengan bidang-bidang itu. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat itu mengalami distrust, ketidakpercayaan. Karena selain tadi sebagai contoh istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini. Ya, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Nah, kemudian ini saya mengutip satu buku berjudul Leading Through a Pandemic, karya Charles Gini dan Michael J. Dolling. Ya, dia mengatakan ada tiga karakter pemikinan yang diperlukan untuk mengatasi krisis, terutama di era pandemi. Yang pertama adalah persoalan integritas, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga itu adalah empati. Integritas ini adalah kata kunci yang penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa krisis bisa diatasi. Ya, saya kira ini interjen kecelongan, KSP kecelongan. Jadi terlihat bahwa memang ada kepanikan sebetulnya tentang keadaan. Jadi basisnya itu kan, sehingga semua orang jadi heboh itu, aparat ratusan diturunkan. Padahal ini sebetulnya tes ombak doang. kan, kan ini lalu jadi counter-issue buzzer dikerahkan untuk langsung menuduh kiri-kanan. Jadi inilah kalau otaknya itu tertutup oleh lidahnya, karena lidahnya itu menjilatnya sampai ke arah dahinya sendiri, sehingga otaknya nggak bisa berpikir. Jadi para penjilat ini takut dengan keadaan, lu tiba-tiba mau blok. Ini kan cuma keisengan dua, tiga orang yang memang mau coba ngetes doang. Dan sebetulnya ini keadaan yang saya sebut dari awal itu, mengujib psikologi masa. Kita sudah ketahui, ketahui-ketahu saja. Tapi begitulah keadaan. Dan beberapa orang memang harus dibuat sama WSI, dan saya cuman terangkan, coba bayangkan, bagaimana mungkin ada demo dari gelodok ke istana. Kalau istana ke gelodok, maksud akal. Maksud dari gelodok ke istana. Jadi yang bikin hewa sebetulnya adalah ketidakmampuan kekuasaan untuk mendeteksi keadaan. Jadi satu waktu nanti, begitu ada hal yang serius, kekuasaan akan bohong lagi. Mana mungkin kekuasaan enggak punya pengetahuan tentang kondisi para pembuat mem itu, atau pendemo segala macam, dari pihak manapun. Kan itu tandanya Pak Mahfud MD kemarin dengan wajah serius menerangkan, wah ini ada kelompok yang memang sengaja ingin mengacaukan dan kami akan tundak tegas. Nah itu dia. Kena prank lah sih Mahfud MD. Jadi saya kira ini BEMS Indonesia lagi ketawa-ketawa nih. Masahin lo ya. Ini enaknya jadi masiswa tuh. Padahal sebetulnya ini intelijen kan udah punya Pegasus kan. Yang bisa mantau sampai ke aplikasi orang di handphone. Tapi memang ini soal kepanikan, kekuasaan. Kalau kekuasaan panik itu saling enggak percaya di antara mereka. KSP enggak percaya pada istana, istana enggak percaya pada aparat di bawah, sehingga kekacauan informasi ini menyebabkan polisi yang akhirnya kerepotan. Kan polisi cuma mau melaksanakan tugas dia untuk memantau dan mengamankan. Sehingga pak polisi akhirnya bingung. Ini apa yang terjadi? Dan ternyata enggak ada apa-apa gitu. Jadi akhirnya mereka yang ingin mengacaukan keadaan, tahu di mana kelemahan istana, tahu di mana kelemahan intelijen kan. Kan ini bahayanya ya. Kalau istana enggak punya koordinasi. Jadi pak Mahfud harusnya tampil lagi malam ini untuk mengatakan, ya, saya kena prank. Yang kemarin itu saya berpikir akan serius. Kan mesti begitu kan. Kalau enggak orang akan anggap di Mahfud MD, menteri yang enggak tahu apa-apa dong. Enggak tahu keadaan. Jadi bagaimana lagi orang percaya pada Mahfud MD? Dia bilang, saya mewakili habis rapat koordinasi seluruh pejabat keamanan, Panglima Afri ada, Gaksa Agung, Polri ada, segala macam. Menhukam. Hanya untuk memberitahukan bahwa akan ada demu. Itu kan tadi malam gitu kan wajahnya. Ternyata enggak ada apa-apa. Jadi orang enggak percaya lagi kemampuan analisa dari Mahfud MD. Orang bilang, ini men, kok apa, dengar-dengar nguping-nguping hoax doang. Jadi terlihat betul bahwa ada yang bolong di istana. Itu bahayanya. Kalau dalam negeri mungkin enggak ada soal. Tapi bagaimana mungkin kita mau bertanding dengan intelijen asing sekarang begini cara menangani keadaan. Jadi para intel asing yang juga lagi mengincar Indonesia tahu di mana kelemahan Indonesia dalam soal penanganan isu semacam ini, isu sebesar. Demo Jokowi Endgame kosong melompong. Fadlison singgung kinerja intelijen negara bikin malu. Politisi Fadlison baru-baru ini mengomentari respon dan kinerja aparat keamanan terkait isu aksi Jokowi Endgame. Menurut Fadlison, respon aparat terkait isu aksi Jokowi Endgame pada akhir pekan ini terlalu berlebihan. Bahkan, Fadlison mengungkapkan jika kehebohan aksi tersebut membuat malu kinerja intelijen negara. Pasalnya, respon aparat hingga gunakan kendaraan taktis tidak berbanding lurus dengan respon pendemo. Pada beberapa foto terkait isu demo Jokowi Endgame sama sekali tidak terlihat pendemo yang turun ke jalan. Ungkapan terkait isu Jokowi Endgame ini disampaikan oleh Fadlison dalam juritan akun Twitter at Fadlison pada minggu 25 Juli 2021. Ini bikin malu dunia intelijen tulis Fadlison. Fadlison juga mengkritik kinerja intelijen negara yang dianggap membuat malu karena tidak tepat dalam respon aksi demo. Selain itu, anggota DPR Republik Indonesia ini mempertanyakan kinerja yang telah dilakukan oleh intelijen negara. Mengapa bisa sampai memberikan respon yang cukup heboh? Namun, kenyataannya tidak ada satu pun pendemo yang hadir. Memangnya tidak ada lagi intel lagi. Kok bisa heboh demo Jokowi Endgame tapi tidak ada yang demo? tanya Fadlison. Seakan ikin menyindir kinerja aparat keamanan negara, salah satu politisi Kerintra itu bertanya, apakah foto yang tengah tersebar di sosial media adalah hanya persiapan jika akan terjadi demo? Apakah ini geladiresik? Ucapnya. Memang seperti yang diketahui, sempat beredar ajakan aksi bertajuk Jokowi Endgame di sosial media. Dalam pamflet tersebut terlihat menyerukan ajakan demo penolakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sesuai dengan pamflet itu, dinyatakan jika aksi tersebut akan digelar pada akhir pekani ini. Pada Sabtu 24 Juli 2021, sebagai bentuk pengamanan, pihak kepolisian dan TNI pun melakukan penjagaan namun kenyataannya di hari yang ditentukan tidak ada sama sekali pendemo yang hadir. Dan, sebut buzzer mau adu domba rakyat Rocky Gerung mengatakan dungu dan jahat IQ-nya. Penguaman politik Rocky Gerung menuding para buzzer sengaja ingin mengadu domba rakyat dan memucaplah persatuan tanah air. Menurutnya para buzzer itu biasanya dungu tetapi sekarang dungu dan jahat karena mereka ingin memucaplah bangsa. Buzer-buzer ini udah dungu dan jahat. Mereka mau mengadu domba rakyat kan? Ujar Rocky Gerung. Biasanya mereka dungu aja gak cukup tuh. Ini dua-duanya dungu sama jahat. Dia mau memucaplah bangsa ini dengan mengadu domba. Rocky Gerung pun menyayangkan seruan buzzer pemerintah yang meminta publik untuk mendapatkan foto demonstran dan menyebarkannya di berbagai media. Ia juga menyayangkan adanya pernyataan yang menuduh toko atau partai politik tertentu sebagai pihak yang mensponsori demo Jokowi Endgame meski pada kenyataannya tidak terjadi. Lalu bagaimana mungkin dia suruh memfoto wajah-wajah demonstran dan di media masa sudah beredar meme saya di belakang itu partai demokrat di belakang itu segala macam tutur geram. Rocky kemudian menyinggung pertanyaan yang dilontarkan Megawati Soekarno Putri kepada anak-anak saat merayakan momen hari anak nasional pada Jumat lalu. Menurutnya, para buzzer pemerintah hanya merupakan orang-orang yang sekedar membenarkan tindakan tokoh jinjungannya tanpa didukung oleh daya kritis yang memadai lantaran IQ-nya 200 sekolam. Buzzer itu sebetulnya memang IQ-nya 200 sekolam ya. Nggak bisa diapa-apain lagi dah. Itu yang mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Mega pada anak-anak kemarin. Dari mana asal usul kodok? Ya itu, dari gorong-gorong tiba-tiba jadi buzzer. Jadi metamorfosanya begitu. Raki juga menganggap buzzer pemerintah seolah tak memiliki ide selain terus-menerus menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan kelompok mereka. Untuk itu, ia pun menyarankan agar mereka mencari cara lain jika ingin tetap melancarkan aksi guna tak terlihat mempermalukan diri mereka sendiri. Itu orang yang kita tahu bahwa pasti semua itu pula yang dituduhkan, kan? Jadi nggak ada kreativitas. Kalau mau kreativitas yang canggih lah. Kalau mau bikin kegemparan, bukan langsung pasang nama di situ. Si ini gimana memikir orang-orang itu dianggap sebagai penggerak? Kan itu otak yang... Aduh, nggak bisa nyampe akhirnya cari cara yang akhirnya ketahuan dungunya. Dengan kondisi seperti itu, Raki Gerung lalu mempertanyakan hal yang akan terjadi jika buzzer berhadapan dengan maksiswa. Ia juga mengatakan bahwa ketidakmampuan buzzer dalam berinovasi seolah telah menjadi takdir dalam hidup mereka. Jadi kalau ketemu mahasiswa, buzzer-buzzer ini udah kelimpungan, kan? Bagaimana kalau mau debat? Ya udahlah. Memang udah ditakdirkan buat nyari gorong-gorong terus lompat jadi buzzer? Kata Raki Gerung. Sementara itu, Rezin Jokowi didesak lockdown Gede Siriana mengatakan masa untuk taipan aja dikasih. Tapi untuk rakyat sendiri susah banget. Komito Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Gede Siriana menyebut pandemi COVID-19 bisa diatasi dengan diterapkannya kebijakan lockdown oleh Rezin Jokowi. Di sisi lain, menurutnya kebijakan lockdown tersebut perlu ditunjang dengan bantuan sosial yang dikelontorkan oleh Rezin. Lantas, ia pun menanyakan kepada Rezin Jokowi terkait jumlah biaya makan dan insentif seluruh masyarakat Indonesia selama dilangsungkan kebijakan lockdown. Hal tersebut dimaksudkan untuk menaikkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah pasca penerapan kebijakan itu. Berasih sebenarnya biaya untuk makan semua orang saat lockdown dan insentif untuk menaikkan daya beli orang miskin pasca lockdown? Tanya Gede Siriana. Dengan potensi yang ada, Gede Siriana meyakini jika Rezin Jokowi mampu melaksanakan kebijakan lockdown. Menurutnya, potensi tersebut dapat dilihat dengan sikap perhatian Rezin Jokowi kepada Taipan alias Konglomerat. Namun, menurut Gede Siriana, sikap perhatian Rezin Jokowi tersebut terkesan sulit untuk diaplikasikan kepada rakyat kecil. Padahal, uang yang diberikan Rezin Jokowi kepada Taipan itu merupakan uang rakyat. Masa untuk Taipan saja bisa dikasih, tapi untuk rakyat sendiri susah. Kan itu uang rakyat juga. Sontak, cuitan ini pun menuai beragam tanggapan dari netizen. Mana peduli rakyat? Yang penting bosnya tuh kenyang aja. Kata aku dari Prat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton